Liri kompas petang saudara, tiga bakal calon presiden Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto diberikan pertanyaan cepat tentang satu kata yang mendeskripsikan calon rival mereka di Pilpres. Jawaban mereka disimak puluhan kepala daerah yang hadir di Rakernas Apeksi kemarin. Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto menjawab lugas dan cepat saat diminta mendeskripsikan rival mereka di depan wali kota seluruh Indonesia. Ganjar menyebut Prabowo Subianto sebagai senior dan Anies Baswedan sebagai teman. Sementara Anies menyebut Prabowo sebagai patriot dan Ganjar Pranowo sebagai sahabat lama. Sedangkan Prabowo Subianto menyebut Ganjar sebagai gubernur dan Anies sebagai profesor. Satu kata tentang Pak Prabowo, senior, senior. Tepuk tangan untuk kita suruh, tepuk tangan. Satu kata tentang Pak Anies Baswedan, teman. Luar biasa, terima kasih Pak Ganjar. Satu kata tentang Pak Prabowo, patriot. Satu kata tentang Pak Ganjar, sahabat lama. Menurut Pak Prabowo, tentang Bapak Ganjar Pranowo. Gubernur. Ya benar sih, gubernur. Satu kata dari Bapak Prabowo tentang Pak Anies Baswedan. Profesor. Ketua pengurus asosiasi pemerintah kota se-Indonesia Bima Arya menyebut pertanyaan lugas dan spontan diberikan kepada baca pres untuk melihat kualitas hubungan ketiganya. Bima Arya menilai, walau akan bertarung sebagai rival politik dalam Pilpres 2024, namun hubungan ketiganya dekat. Spontan, apa yang dipikirkan langsung disuarakan. Itu menguji relasi seperti apa yang ada di antara tiga tokoh kita ini. Dan kami senang sekali mendengar. Kata yang terlontar secara spontan adalah kata-kata yang saya kira menggambarkan hangatnya persahabatan dan saling berhormatan di antara mereka. Di hadapan forum Rakornas Wali Kota se-Indonesia, tiga bakal calon presiden juga memaparkan visi dan misi terkait pembangunan. Tim Liputan, Kompas TV Lebih lengkap terkait relasi ketiga bakal capres yang digambarkan dalam satu kata dalam forum adu gagasan di hadapan Wali Kota se-Indonesia. Kita diskusikan bersama pakar Mikro Ekspresi Handoko Ghani dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Mas Adi, Mas Handoko selamat sore apa kabar? Selamat sore. Selamat sore, Tifal. Mas Handoko, Anda melihat bahwa ketiga baca pres ini saat melontarkan satu kata tentang rival mereka masing-masing ini, sudah jujur? Sudah, sudah. Tolak ukurnya gimana tuh? Tolak ukurnya kalau kita lihat memang dari YouTube itu sendiri ya, artinya dari apa yang mereka sampaikan di APEXI, baik itu pemilihan kata-kata, gaya bicara, sampai topik, hingga micro expression-nya dan gesturnya. Jadi sebetulnya sudah mewakili. Kalau kita lihat memang seorang Anies, saya ingin menyampaikan satu hal bahwa penggambaran Pak Prabowo terhadap Ganjar dan Anies ini sebetulnya mewakili analisa saya. Artinya, yang saya lihat memang seorang baca pres Anies Baswedan terlihat seperti seorang profesor. Seorang yang sangat pintar, ya memberikan data yang super simple tapi bisa ditarik sedemikian rumpa menjadi sebuah harapan dan ide untuk masa depan Indonesia. Seorang profesor ya, dari listrik ya, contohnya dari peta yang sederhana. Seorang profesor, konseptor. Kemudian, Pak Prabowo juga mengatakan seorang Ganjar Pranowo ini gubernur yang sebetulnya merepresentasikan Pak Ganjar ini adalah seorang kepala daerah yang setara, kurang lebih setara dengan wali kota dan bupati yang juga sama-sama mewakili pemimpin di level provinsi atau kabupaten dan seterusnya. Jadi, Pak Prabowo ini menempatkan dirinya justru sebagai komandan. Jadi, sebagai yang paling tinggi. Komandan yang membawai orang pintar. Kalau untuk dua lainnya, untuk Anies dan Ganjar, jawabannya gimana menurut Anda? Kalau saya lihat ya, Ganjar dan Anies ini seperti Monijen tidak dalam tanda kutip ya. Maafkan saya kalau kata-katanya salah. Kurang memandang seorang Prabowo. Makanya digunakan istilah senior. Tidak akan bersaing dengan seorang senior gitu kan. Saya dengan seorang senior itu tidak akan bersaing gimana gitu ya. Kemudian, satu lagi adalah seorang patriot. Seorang patriot yang tentu saja sangat kita hormati ya. Dan kita tidak ingin bersaing dengan patriot. Jadi, keduanya ini menggambarkan seorang Prabowo itu seperti orang yang bukan rivalnya. Seperti itu. Bukan rivalnya. Kalau untuk satu sama lain? Justru penggunaan kata teman dan sahabat ini menunjukkan rivalitas yang jelas antara keduanya. Oke. Kalau Anda, Mas Adi, melihat ini, apalagi Bima Arya sempat bilang bahwa persahabatan ketiganya hangat dalam forum itu. Anda juga merasa hal demikian? Ya, saya kira memang kalau bicara tentang panggung depannya, seakan-akan ketiganya ini tidak akan terlibat satu konfrontasi dan friksi yang berlebihan di Pilpres ya. Karena jawaban-jawabannya kan sifatnya normatif dan datar. Padahal kan di belakang mereka agak beda. Para pendukungnya saling serang, saling membuka aib, dan saling membuka borok masing-masing. Justru kalau saya sebagai aktivis dan pegiat demokrasi berharap ketika misalnya Ganjar ditanya tentang Anies, misalnya Ganjar menjawab, itu gubernur kata-kata misalnya. Itu jawaban yang sebenarnya kita tunggu. Biarkan aja sampaikan secara terbuka. Karena itu sudah menjadi konsumsi publik. Atau ketika Ganjar misalnya ditanya tentang Prabowo Subianto, kantikal disebut adalah capres yang dua kali kalah misalnya. Begitupun sebaliknya ketika Anies ditanya tentang Ganjar, misalnya Anies bilang ini adalah gubernur yang sering banyak lari dan gagasannya belum pernah muncul ke permukaan. Itu kan mewakili kelompok-kelompok pemilihnya, ataupun ketika Prabowo ditanya kepada Anies, misalnya Prabowo ini adalah orang yang sempat mengantarkan Anies sebagai gubernur di KI Jakarta misalnya. Begitupun ketika Prabowo ditanya tentang Anies dan Ganjar, jawabannya bukan ini adalah profesor, ini adalah gubernur. Tapi jawaban-jawaban yang misalnya mereka ini adalah pendatang-pendatang baru dalam pilpres dan kemungkinan. Mereka akan menghadapi pesaing kerat dan kuat namanya Prabowo Subianto. Jadi kalau kita melihat anatomi bagaimana perkelahian dan tawuran antara pendukung itu, itu tidak terucap dan tidak muncul. Jadi terkesan main aman mereka dalam forum itu atau ada maksud lain di balik itu? Main aman, main normatif, padahal kalau kita melihat belakangnya, para pendukung mereka kan saling buka air antara satu dengan yang lain. Sampai saat ini misalnya Pak Prabowo dipersoalkan soal masa lalunya, kemudian Ganjar itu dipersoalkan seakan-akan hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, tapi gagasan barunya tidak muncul. Anies juga sering disebut sebagai gubernur kata-kata. Tapi kan maksudnya biar adem suasananya, Mas? Ya kan nggak bisa politik kita itu adem. Untuk apa kalau semuanya itu memang tidak bisa disampaikan secara terbuka? Kan mereka aja hanya di panggung adem. Tapi di belakang saling bertahuran ya, saling berkonfrontasi sama yang lainnya, Mas. Bahkan sampai hari ini, bahkan sejak selesai mereka itu ditanyakan satu persatu soal antar calon, di belakang mereka itu riuh dan renang. Saling puji, saling maki, bahwa dirinya lah yang paling benar dan kelompok yang lain dan salah. Padahal ya kalau bagi saya politik itu soal keterbukaan, nggak perlu lah ada yang ditutup-tutupin. Semua orang tahu Anies itu diserang soal apa. Semua orang tahu Ganjar itu diserang soal apa. Begitupun dengan Prabowo diserang soal apa. Bagi saya mestinya itu yang disampaikan ketika ditanya satu persatu oleh Ketua Peksi Mas Bimari ya itu. Nah, kalau yang disampaikan, ya politik kita memang harus terbuka, Mas. Nggak perlu lagi ditutupi. Ngapain bicara tatak ramah? Yang penting tidak fitnah, tidak hok, dan tidak membabi buta. Oke, Mas Adi bilang normatif. Anda juga merasa demikian, Mas Andoko, bahwa kesannya itu emang sengaja dibikin datar begitu? Menurut saya, nggak seperti itu sih. Sebetulnya kalau Ganjar dengan Anies ya agak normatif ya. Tetapi dari penyebutan kawan dan sahabat, dan sementara Pak Prabowo dianggap sebagai seorang yang nunjau di sana, itu sebetulnya penggambaran yang halus. Itu kan diksinya, kalau ekspresinya tergambar juga tidak dengan kata-kata yang dikeluarkan. Tergambar sebetulnya. Jadi kalau seorang, justru kalau seorang Prabowo ini menggunakan pilihan kata gubernur dan profesor ini, sebetulnya sudah bermakna dalam sekali gitu ya. Bermakna dalam loh ya. Gubernur dan profesor itu dalam. Itu sebetulnya sudah mewakili bagaimana view-nya seorang Prabowo terhadap Ganjar dan juga terhadap Anies Baswedan. Menurut saya sudah tergambar ya. Tapi ada yang mencolok tidak menurut Anda dari ketiga ini? Yang sangat mencolok ya Prabowo sendiri ya dengan gaya. Kalau boleh diurutkan ya nomor satu Prabowo setelah itu? Ya sesudah itu antara Ganjar dengan Anies ini agak mirip ya. Karena sama-sama berusaha halus gitu ya. Ya mungkin kita bisa bilang Anies yang kedua. Karena mengatakan Prabowo ini patriot. Sementara yang, oh sorry terbalik. Yang kedua adalah Ganjar yang mengatakan ini senior. Sementara kalau Anies ini patriot. Patriot tuh saya dengan patriot bangsa yang sekian tahun membela negara ini kan tentu enggak apa ya. Jauh-nunjauh di sana gitu. Saya enggak bersaing gitu loh. Kasarnya begitu ya. Oke. Kemarin juga Mas Adi sempat ditanyakan masalah IKN. Dan itu berkali-kali menonjolnya itu diarahkan ke Anies Baswedan. Dan masalah pembangunan juga disorot di situ dalam forum Rakenas. Dan dilemparkan kepada tiga baca pres ini. Anda menangkapnya bagaimana kemudian? Iya kan hanya Anies yang sebenarnya tidak bisa memberikan jawaban hitam dan butir soal IKN. Bahkan Anies mencoba untuk mengamplifikasi kenapa pertanyaan soal IKN itu selalu diulang-ulang dan mengarah kepada dirinya. Kenapa tidak yang lain? Seakan-akan pertanyaan itu sengaja diberikan kepada Anies. Karena Anies sampai saat ini tidak pernah bisa memberikan jawaban yang tegas soal IKN. Kalau Prabowo, kalau Ganjar kan jelas bahwa IKN ini adalah satu legasi politik yang mesti dilanjutkan. Tentu sesuai dengan harapan dan cita-cita yang sudah ditanamkan oleh Jokowi. Misalnya untuk bagaimana pemerataan pembangunan dan ekonomi ke depan sehingga Ibu Kota harus dipindah. Dalam konteks itu saya kira case close. Bahwa Ganjar dan Prabowo sama-sama orang yang dinilai akan melanjutkan IKN. Tapi Anies tidak nemu jawaban itu Mas. Jadi wajar kalau dicecar dan selalu diulang-ulang. Kata Anies, kalau sesuai dengan undang-undang dan selalu melahirkan kebaikan dari masyarakat. Ngapain yang perlu diperlebatkan? Itu kan jawaban-jawaban dosen. Bukan jawaban seorang politisi. Bukan jawaban seorang mantan gubernur. Jadi tidak dapat gregetnya ya Mas ya? Menurut Anda? Tidak dapat. Nah yang ditunggu sebenarnya dari Anies itu oleh publik adalah sebagai antitesa dari pemerintah. Sebagai kubu oposisi. Kalau Anies terpilih sebagai presiden, IKN tidak akan dilanjutkan. Karena IKN adalah ugal-ugalan. IKN itu adalah proyek gagal dan hanya menghambur-hamburkan uang. Kan itu sebenarnya jawaban yang paling banyak ditunggu oleh publik. Nah jawaban Anies itu mirip profesor memang. Sesuai dong jawabannya kalau pandangan Prabowo bahwa beliau profesor. Ya memang cukup normatif. Nah ini yang sebenarnya membuat Anies agak sedikit sulit memposisikan dirinya sebagai antitesa. Dan merupakan replika dari kubu oposisi Mas. Karena nyaris tidak ada diferensiasi yang sebenarnya bisa ditawarkan kepada publik. Kan kalau kita mau jujur sebenarnya soal IKN. Pendukung Anies totally, mostly. Adalah mereka yang kecewa dan menolak. Tapi Anies tidak bicara itu secara tegas. Anies bilang kalau sesuai undang-undang ya lanjutkan. Apa yang diperdebatkan? Kalau itu menjadi harapan dan bermanfaat oleh rakyat. Ngapain diributkan? Jangan-jangan disitu ada masalah. Kenapa diributin? Karena itu jawaban Anies. Ingin mengkritik tapi halus. Pemilih kita itu tidak terlampau suka Mas. Dengan jawaban-jawaban kampus. Kalau pemirsa kita, pemilih kita maunya tolak atau lanjut? Tolak atau lanjut. Seperti yang disampaikan oleh Ganjar dan Prabowo. IKN lanjut. Karena ini adalah produk politik yang bagus. yang pastinya diharapkan bisa melakukan satu stimulus supaya Indonesia itu bukan hanya di Jawa tapi juga berkembang di tempat-tempat yang lain. Jangan-jangan dibikin gak greget ini karena posisi ketiga-tiganya juga belum punya pasangan. Belum punya bakal calon lakil presiden. Menurut Anda kalau sudah ada nama bakal cawapres untuk masing-masing apakah ini bakal lebih greget lagi di diskusinya? Ya pada prinsipnya begini. Semua orang yang ditanyakan ini jawabannya normatif. Sepertinya ingin menghindari bahwa kecenderungan kampanye menyerang itu tidak terlampau disukai oleh publik kita mas. Makanya jawabannya agak sedikit memuji landai-landai saja dan datar-datar saja. Di kita memang menyerang secara agresif oleh para pemilih kita itu tidak terlampau disukai. Kalau mau jujur secara alami ya tampil dalam satu forum, tampil dalam satu fanggung di mana orang-orang ini sangat mungkin akan saling berhadapan-hadapan di 2024. Pastinya mas, mereka itu kaku dan pastinya mereka ingin mengungkapkan sisi kelemahan satu sama yang lainnya ini malah saling puji ini malah saling apresiasi ini menunjukkan seakan-akan tidak ada persoalan apapun padahal kita tahu meski pemilu agak sedikit lama antar pendukung mereka sampai saat ini sudah saling bergemuruh. Ah ini sampai saat ini misalnya stikmanya enggak hilang sebagai gubernur kata-kata sampai hari ini misalnya Prabowo itu selalu dipersoalkan sebagai orang yang misalnya punya masa lalu yang agak sedikit panjang kemudian Pak Ganjar dinilai hanya sebatas calon presiden yang merupakan replika dan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi tapi diferentiasinya sebagai pelanjut belum muncul gagasan oritikalitasnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Adi Praidno dan Mas Andokogani untuk perspektifnya dibagikan bersama Kompas TV kali ini. Selalu ya Mas? Ya, sama-sama. Informasi berikutnya sesaat lagi. Polisi menyebut konser JKT48 di Semarang, Jawa Tengah yang heboh setelah satu penonton yang tewas usai pingsan belum memiliki izin.